Halo teman-teman, bersama gue lagi Coach Frankie a.k.a. Coach Insaf Kali ini ada pertanyaan bagus nih teman-teman Bagusan mana push up cepat atau push up pelan? Nah, teman-teman ada yang tau? Nah, saya bantu jawab ya Nah, sebenarnya tergantung dari objektifnya teman-teman Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan tubuh yang shape, lansing atau dalam program fat loss Nah, yang direkomendasikan untuk ini adalah latihan yang push upnya cepat Dengan tujuan agar kita sampai ke zona pembakaran lemak lebih cepat ya teman-teman Jadi, hadret kita meningkat sampai ke 60-80% dari maksimal detak jantung kita per menit Nah, rumusnya 220 dikurangin usia dan kita ambil 60-80% dari maksimal detak jantung kita yang tadi Nah, sedangkan yang kedua teman-teman Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan masa otot Yang suka sama body fitness yang meningkatkan masa ototnya Itu latihan yang direkomendasikan adalah latihan yang push upnya lebih pelan teman-teman Dengan benar-benar mind connection to your muscle Jadi, kita harus benar-benar dirasain otot yang kita latih itu Tentu dengan kasus ini kita push up ya Berarti kita harus benar-benar rasa otot chest ini benar-benar terasa Jadi, kita lebih slow Saat positif atau negatifnya benar-benar dirasain Nah, itu teman-teman Dua-duanya bagus tapi tergantung dari objektifnya ya teman-teman ya Satu hal juga untuk meningkat masa otot itu prinsipnya overload Jadi, semakin besar beban dan tekanan yang datang ke otot itu Berarti dia akan semakin stress dan semakin cepat untuk growth-nya lagi ya teman-teman ya Sedangkan, untuk yang latihan cepat itu semakin cepat Dan semakin banyak kita lakuin berarti semakin cepat kita ke zona pemakaian lemak Oke, selamat latihan Salam sehat Bye-bye Sub indo by broth3rmax